Intro Sahabat-sahabat remah yang terkasih Kita telah berada dalam masa prapaskah Dan tanggal 28 Februari ini Kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan Dari Injil tentang Yesus yang mengajarkan Doa Bapak kami kepada para muridnya Yang bagi saya tidak akan saya lepaskan Dari bacaan pertama Dari kitab Yesaya 55 Tentang firman yang melaksanakan kehendak Allah Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Dalam doa Bapak kami versi Matius 6 ayat 7-15 ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyapa Allah sebagai Bapak Yang kita hormati dan ingin kita bahagiakan Karena cinta bakti kita kepada Allah Maka fokus dari doa Bapak kami adalah Agar kita bisa menjadi anak-anak Allah Yang mampu melaksanakan kehendaknya Supaya damai di bumi bisa terwujud Maka kita mohon rezeki Mohon makan sehari-hari Dan kemudian dilengkapi dengan hidup damai antar kita Untuk saling mengampuni Supaya menghasilkan benar-benar di dalam hidup kita Bahwa kita mewujudkan kerajaan Allah Kerajaan damai Kerajaan cinta kasih Yang sampai zaman kita ini Masih terus perlu kita wujud nyatakan Karena dosa-dosa masih saja terus terwujud Yang bekerja bukan hanya roh Tuhan Tetapi juga roh jahat yang sangat cerdik Oleh karena itu Masa Prapaskah Lewat renungan doa Bapak kami ini Mengajak kita untuk meneliti motivasi hidup kita Betulkah aku beriman? Betulkah aku menjadi sebapah dengan Kristus Yang menganggap Allah itu sebagai pribadi yang kuhur mati Sebagai pribadi yang inginku buat bahagia Karena kita mewujudkan kehendaknya Sebagaimana diteladankan oleh Kristus sendiri Oleh karena itu Dikuatkan juga oleh bacaan yang pertama tadi Digambarkan bahwa Seperti hujan dan salju turun dari langit Dan tidak kembali ke sana Melainkan mengairi bumi Membuat subur dan menemukan tumbuh-tumbuhan Kita persilahkan Firman itu mengguyur hidup kita Membuat kita bersemangat Untuk mewujudkan kehendak Bapak Menciptakan damai Mewujudkan kasih Untuk memperhatikan sesama mereka semua Yang membutuhkan perhatian kita Maka Kuyuran air Laksana sang firman Yang sampai berkurban demi kita Diharapkan Tidak membuat semuanya gagal Justru masa prapaskah Menjadi kesempatan bagi kita Untuk menyegarkan relasi kita dengan Kristus Yang bukan hanya menyampaikan firman Melainkan memberikan peladan Sekali lagi Supaya kita Mencintainya dengan sungguh Dan Kita bisa Terus menerus terikat Untuk membuat Kristus bahagia Karena kita menjalankan Apa yang ia ajarkan Dan ia teladankan Oleh karena itu Pada hari ini Kita diajak untuk Sungguh Mewujudkan kerajaan Allah Kerajaan kebaikan Dalam hidup kita Sehari-hari Marilah Kita bersaksi Akan kebaikan Tuhan Tuhan memberkati Dan keluarga Kudus Nasaret Mendukung kita Terpucilah Nama Yesus Maria Dan Yusuf Sekarang Dan selama-lamanya Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Sampai jumpa Dari Marin Sampai jumpa P reversi Selamat datang